Oke guys ya kita masuki ke game yang pertama cuy antara Tiger Wungsairan melawan Kraken Gwyn match pembuka di minggu kedua day pertama guys ya Nisoy dengan Martisnya dan disini Vanilla ayam usai Ini Nao lumayan berani banget ya ternyata dia harus nahan dua pemain yang udah langsung cut ke arah satu expilain Ya hampir setiap expilain selalu ngecut di awal dan itu memang pernah dibahas juga kalau nggak salah di pro player gitu ya Kenapa sih harus di cut terlebih dahulu karena untuk nggak main turtle Main blue kan karena turtle masih 72 dan kita bakal cek di mid memang ada sedikit eh engagement sedikit lah Awal-awal ya farming dulu lah ya mulai dari awal dan juga menjaga Nisoy Awal menjaga Nisoy ya seperti aku menjaga keuangan aku karena aku kalau jajan selalu pakai BCA Wah boleh karena kalian bisa mendapatkan diskon hingga 15% dan tentu maksimalnya bisa 15.000 Kalian juga bisa menggunakan pembelian voucher game di fitur lifestyle BCA mobile Asik atau langsung kode promonya ULS 2023 ya Terlalu ambilني Baik ya R pump adalah Indonesia QR Kaklin Kalau inggles QR QR B�� asal klag je strokat- eternalージ anche barcode 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 oke tapi kembali ke gamenya nih Krakenwen kelihatan Mereka udah puisang adaptasi sih dengan adanya sebagai mereka bawain tadi ngekat minion dan Icah di atas berdasarkan enak sih dari TW ya Bro di selalu seperti itu dan karena memang berada dengan cloud ya jadi ini Chelsea pakai ropa warga serbaik dan tentu menjaga with Minion juga sih yang tadi gua lihat waduh sedokir sih alah waduh ini cepet ya rotasinya tapi ditukar aja dengan adanya Tartal yang bisa diamanin sama teman-teman dari TW Siren dan sejauh ini God with masih dipegang sama kreken gue nih dengan permainan objektif mereka mereka bisa ngelepasin Tarto tapi mereka dapetin pick-off terhadap gold liner yang sangat-sangat mahal pastinya dan ini saya juga udah empat orang tentunya mengambil buff biru setidaknya waduh ini jenis nah nah kerja keras dari seorang waduh di ciwai waduh penelitian iya pasti sini soalnya juga ini juga ini juga yang berhasil melakukan eksekusi krej cukup jauh di belakang dan justru melambutnya ditargetin ya Oh dan bakal ini soalnya enggak bisa didapetin tapi punishment yang akhirnya dua player fisik kelas ya sih kalau udah dihilangkan ya dan setidaknya krekan gue enggak rugi-rugi amat lah ya ya dan kalau dilihat dari cloud sendiri langsung turun ke tengah ini emang cukup luar biasa ya agak gila tapi oke ya cepet-cepet ya cepet banget cepet dia punya metal mirror image dan ngelihat dari vanilla yang enggak punya parpo buff tapi dia udah ngantongin dan satu kill dan satu asis ini ngebuat dari kereken gue nih mereka udah coba untuk memegang kendali atas andy game yang awal dan kelihatan juga awal kali ini mencoba untuk masuk berasal dari belakang Allah kecewa untuk masuk lagi tapi perangkat dibuka ke awal-awal kebis-bisong lu tapi awal terakhir dan tidak bisa kemana-mana karena gipi mau berhasil hadir untuk bisa memfollow up keberadaan dari teman-teman ya posisi bimu tuh nyebelin banget ya dari dari atas ya kan dia memotong wave minion kebetulan di tengah kok ada war lagi jadi dia ikutan lagi dan itu yang bikin dia cepat dari tadi dia memang cut wave minion yang di atas dia bakal menuju ke tengah dan saat dua kali dia melakukan yang sama tim posisi yang cukup bagus juga dan ini eh kerakan Gwen ngeri sih dia pengennya udah main trapping-trapping lihat gimana caranya ketoplin tadi ada yipimu yang mau ngancurin outertaret tapi udah ada yang diem juga disitu buat ngasih serangan kejutan ini terutama tersebut menghancurkan dibuat menit kelima udah plus 300 dari balutan sinergia outertaretnya wah ini kerekan Gwen mainnya kesini sekali ya hebat ini lebih cepet daripada yang pertama ya kalau aku ingat dari week pertama mereka agak slow pace gitu untuk melihat kondisi tapi sekarang pinter-pinter ngambil kesempatan aja dari kerekan gue harusnya ya dan TWM mereka yang harusnya harusnya mereka tuh best on drop early-nya bisa megang loh ya cuman kayak entahlah mereka kebawa banget sama gameplay yang dimainin sama kreken Gwen dan takjub banget dengan adanya trapping-trapping ini Ichiwai juga ya dia ngapa-ngapain di puter-puter aja itu udah ngasih pressure gede tuh ya dengan presensinya penyanyi penyanyi saya waduh masih dapet sih tapi nampaknya Ichiwai waduh sehingga decimation pun berhasil menumbangkan Ichiwai kesana malah kreken yang rugi guys ya dan kianang terlalu jauh tadi untuk melakukan ultimate sebagai Pasa juga mungkin tidak begitu perhitungan juga ya untuk meluarkan ultimate memang jarangnya jauh banget dan warnanya itu bisa di bener-bener dihindari dan dijauhin sama ultinya Parsa itu menurutku cukup kreatif juga dari Tiger Wong Siren ya dimana Mereka bisa mengamankan asal pasang yang enggak kena siapa-siapa aman dalam luar aman aja aman aja tapi tewisiren ini pelan-pelan juga mereka udah coba untuk ya berusaha untuk dapetin no 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 sedukir armor kembali ada ke satu bos sedukir nggak bisa susah sih emang kalau ketemu Hayabusa agak agresif sensitif banget ya ya busanya nih ke atas mulu ya tapi naunya emang udah nggak enggak punya piraga armor juga sih kalau ngeliat dari item di menit yang kelima yang udah diilangin lagi mohon maaf deh bahas kan hehehe cepet banget Oke sekarang dari godlinernya udah sama-sama Rotet juga masuk lagi dengan blazing duet clear cepet aja udah jadi jawaban untuk cloud saat ini dan akhirnya nih saya lebih agresif juga untuk mengambil bersama jangkanya dipertahankan lebih kuatnya yang suruhnya iso ya sendirian dia sebenarnya itu woi masih ada YP YP jurnal di jurnal jauh dan kelas itu berposisi dari Nek yang memang cukup baik coy misalnya tbc dan nisai 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 tuh banggas ya ini memang enggak repot sementara au sendirian yang mungkin bakal dikejar ringgit woi juga IP-nya balik ya tapi Nisai hilang jungler udah hilang dua kali ini ngebuat dari kerekan pangkuin semakin bisa solid lagi masuk dengan record shadow tapi ditahan karena masih ada piraga armor enggak ada juga dari shadow kill vanilla membuat adanya satu high ground defense yang laku dilakukan oleh now untuk setidaknya mengamankan outermitaret ya yang paling menarik adalah bagaimana cara menjaga nisai kalau kita ngeliat dari awal dia mengambil bah biru itu ibarat kayak teman-temannya semua harus kesana itu kalau nggak bisa mati cepat untungnya memang bisa dibilang ada total yang ketiga guys kalau enggak ada yang paling apa kan Nisai akan tahu faktor atau awalnya tegas kira-kira siwar sekarang uh haduh mis dong enggak enggak ternyata mau coba untuk nyuri ya satu purple buffet untuk masih ada retribution ternyata yang dipaksa keluar uh oke biar vanilanya dapet ya kelas sih buat dia kontes karena Nisai nya ini udah keluar dari retribusi nya ya mungkin Nisai juga ngerasa bahwa lemesin dikit aja lah ya enggak harus mau tartel disikat juga lebih lebih berhati-hati karena melihat Network memang berbeda hampir sekitar 2003.000 oke dulu-dulu itu enggak kejauhan tahip ini woi toh tempat memori udah kan tidak ada satu buah betul mirror image sehingga dirinya pun harus berhasil berlembang sederhana yang lumayan mahal walaupun ada purify tadi dibuka sama ipi ya memang agak jauh aja ya Kenapa ya teman-teman dari turtle dia jauh banget mainnya boleh-boleh ya boleh terlalu dalam memang ya dasnya terlalu jauh tapi setidaknya di arah atas ini udah lumayan ketekan sih dari segi wave minion yang udah harus di manage juga sama teman-teman TWS iron karena mereka masih belum berhasil nih nyentuh satupun tarik dari kreken Queen ya mungkin dia masih nunggu nanti karena posisinya memang mungkin better ada Lord atau mungkin ada next war juga mereka juga butuh menilai ini powernya Oke sekarang tuh lebih buatan ada nih shoy udah mulai kelihatan minyan furik dan kalau dia mau meledak yang cukup baik sebelum meledak guys itu udah cukup bagus dua orang dari kreken bakal kalau di belakang meledak 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 cuy dan karo tvc fali contoh bang lho juga bakal dan menyusul hai oke lho frid 1 lawan wajibu loh dari batu eh 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 lu oke meledak gas ya ini yang cukup baik sementara kalau kita meletroi dulu dulu udah apet geser dan agak over pede sebenarnya empat tukar nating cuw astaga rujibah rahsi kreken balik kebayangan terakhir tapi dia kena efek burn dari mainnya sehingga berhasil ditumbangkan dan kia yang bertahan sendirian empat player dari kreken Gwen hilang di saat adanya fight yang dilakukan jadi ngebuat dari TWS dan akhirnya bisa semuanya ke jebak dan kotak kematian itu memang gila guys Minion Fury jadi dia nggak bisa bisa counter initiate dan shadow killnya ini kebagi damage sama empat orang jadi nggak optimal dan akhirnya terakhir memang cukup epic dan memang melihat kondisi sekarang ya ini adalah bukan lagi teori ini keuntungan dari sabar sabar dulu awal bukanlah akhir biasa gitu kan dan harusnya keuntungan tadi bisa diikuti dengan nanya objektif lagi ya Lord yang pertama pun sekarang udah mulai disenggol enggak ikan yang santuy walaupun velicoy masih cari informasi Oh ini bisa Aduh kelamaan ini kalau untuk nabrak tersisa tiga ribu malah tuh bisa yang dapat ya saya kayaknya tapi yang perlu diperhatikan bawahnya lihat udah jadi emang cuy power dari kreken poin gede aja nih nggak ada ibimo ngepus aja guys ya pergerakan ibimo yang sangat-sangat gila ini apa nih Hai lihai kesit-lihai of map semua dengan kelihatan lah dan ini enggak bisa ada yang stop juga sih tadi cuman ada beberapa kali bener-bener harus flikert juga dan nunggu mungkin dari betul meremeceh nggak ada tetapi Lord bisa diamankan oleh TW Siren sekarang udah berjalan di arah atas juga masyarakat di seluruh informasi sudah disampaikan ada konsil mencoba untuk ditabrak tapi kia hadir atas depan dotar udah oke sih teman-teman TW seharusnya kita tahu lagi masih lumayan Reku tentunya Kraken Queennya kembali ke atas dan halusnya Lordnya hanya mampir taruh bawahnya pas itu tumbang nah kan Tengah tubang juga sudah gitu nggak bisa dimaksimalkan tapi seringnya untuk mencari waduh juga lagi kecil kali ini masuk lagi dengan ada satu-satu ada sebabnya tizon kena dua orang sekaligus diarah depan walaupun kreken tempat memori waduh tim wibis dikasih tugas Aduh malah vanila yang tumbang coy konek Oh ibu Oh ibu yang dibuka oleh gipi mo ini enggak cukup untuk tiga semua guys gokil awal tadi mortal udah pecah ya kemudian deskarat berberu bisa mancing dan terakhir dia padis memang cukup baik sih dan tuh momen yang berhasil dapat sama teker buang syarat ya benih atau build by bisnet ya di menit yang ke-11 kita bisa lihat ternyata udah ada ice Queen one juga dan enjata talisman yang sudah dimiliki oleh nih ya bahkan damage dan juga ada penyesuaian yang sentuh aja ya cukup dengan adanya demon hunter sword bahkan dia langsung ke Aragoda staff dan win of nature yang akan mesecuri dirinya dari mungkin nanti terpot memori Wow bisa cukup berani juga ya enggak agresif lagi nih gardu depan ini jenis fighter-fighter janggar udah aja faktor-faktor pemberani udah jadi harus frontliner juga bahkan sekarang kerekan gue nih udah terbalik nih keadaannya mereka udah mulai ketinggalan gold yang sekarang dipegang sama TWR Siren harusnya bisa dimanfaatin untuk bisa main agresif lagi tapi teamfight yang sangat-sangat menentukan di saat TWR harus menghindari nantinya ada misi hasil lanjutan dari Ichiwai dengan Minion Fury dari ketinggalan 3000 menang 3.000 tambal giveaway Lord tadi satunya lumayan main lumayan nabung ya nabungnya bagus bisa kebeja itu nabungnya bisa buat jajan ya jadi saya memang dari mancing sih semua yang ada di depan itu semua berawal dari Nishoi mau mancing war atau mau ngebet sekali aja itu pasti ada nih soalnya memang Nishoi tukang bet seperti tukang bet sama tukang eksekusi deh kan colok-colok pakai decimation tapi sekarang dari Lord yang kedua sesat lagi akan muncul Lord yang kedua kan oleh tujuh detik lagi Boy Ichiwai di area Lordnya dan Ical ternyata yang ditugaskan untuk bisa melakukan adanya lain jauh tapi tidak sendirian ternyata ada awal di sana yang coba untuk langsung ngebackup kalau misalkan nanti ada gangguan dan nyari informasi juga dan akhirnya lem bawahnya udah mulai ke dorong jadi yang pertama kalau melihat dari Hayabusa sendiri di sebenarnya bisa ngepus kapan aja dan dimana aja tapi kondisi dari tegur ceremony of map dan enggak ada tanda-tanda mereka mau ngajak warga enggak seperti di beberapa menit sebelumnya bahwa keagresifan dari Nishoi memang harus luar sementara Lord kedua guys ya ini mau dikasih enggak sih sampai mendengar ikhrakan di mungkin kalau teak masih udah level 14 sih dan ini udah mulai ke salib Ical nya level 15 dan sekarang ini di zoning enggak bisa-bisa Nau ngasih celoknya bisa nyaman banget coy Wai cuai masuklah untuk berhasil terpengar season-anam sedokil di arah belakang mencoba untuk mengeluarkan satu besi dokil somin aja ke sehingga tidak bisa aman-aman-aman untuk menghilangkan pemain kembali dari TWiser yang masih pun memang agak sedikit rambat Lord tapi yang dilakukan oleh kreken ini lebih mengamankan culik satu dulu nih sebisanya ya sebisanya karena memang dapatnya jadinya minimal gitu di dalam posisi Lord ada lima dari Tiger Seren Wong sementara kalau dilihat nyuliknya cuman satu itu deh powernya masih belum terlalu kuat gitu Iya dan ini masih menit-menit awal waktu spawnnya juga enggak terlalu lama akan Lordnya sudah masuk ke bawah awalnya udah hadir lagi nih udah bisa lagi untuk penyakit bukan inisiasi atau backup dan bahkan di sini kiap sampai buka sudah astrekl untuk clear agar tidak ada Triland push yang nantinya bisa dimaksimalin sama teman-teman Tiger Wong sehren dan sebenarnya kalau dari wif Minion sebenarnya tengah yang tidak terlalu bagus buat Tiger Wong Siren yang di atas ini lumayan ngepus juga sedikit Minion ya karena di clear banget belum ada penelitian cuy alah Astaga fali coy terlalu dalam bro eh Astaga Ical dapat lagi wah gila sih nyambung ke belakang iya waduh ini bisa MC bisa n bro tiga lawan lima bro tidak menjaga kasih mereka lebih menjaga dari turet yang kedua meskipun lo iya jelas valida udah balik lho aras atau aku tuh sedokil tapi terbagi kembali dengan ada lima orang sekaligus Oh tinggal tips sih dengan SP yang nggak terlalu banyak dipaksa untuk mundur terbihan terlalu ada satu wave di arah tengah langsung aja cuy jadi M&M leasing buat awalnya fokus awalnya fokus awalnya fokus fokus waduh ipi motobank sih hilangkan begitupun dengan adanya lelelelel eh eh Ical fokus sih GG guys kelas sih kelas-kelas-kelas cukup cepat juga santai-santai santai santai-santai best of 3-series jadi masih ada ke game yang kedua bahkan game ketiga cuya oke lah kita next ke game yang ketiga guys eh game kedua guys ya bye